Intro Kebetulan ini warnanya abu-abu Temen-temen abu-abunya ini memang seperti frame-frame mahal lainnya ya Warna abu-abu ini lagi-lagi hits banget di sepeda Ingat, silahkan kembali bersama gue Bang Agi di channel Agi ProJay Oke, selamat pagi semuanya, semoga kabar teman-teman Baik-baik saja, dan seperti biasa teman-teman sudah sampai di toko sepeda Agi Baix yang baru Yoi Yang mau ke sini langsung cekin, ada flyer di bawah ya Cek di Google Maps Agi Baix buat yang mau langsung datang ke sini Mau lihat-lihat atau mau konsultasi silahkan gratis jika langsung datang ke toko Terus untuk apa-apa teman-teman, kata lengkap kita ada di toko peda di Shopee Agi Baix Dan jangan lupa untuk follow Instagram Agi Baix buat konten seru sepeda lainnya All right Sekarang kita langsung masuk ke dalam ya Ini harusnya nanti ada spanduk kali ya teman-teman ya sedikit ya Biar kelihatan gitu tokonya ya, biar kelihatan toko gak kayak rumahan banget gitu cuy Tapi kalau udah banyak sepeda gini sih harusnya udah kelihatan ya Memang banyak ornament-ornament kalau menandakan gue nih toko Assalamualaikum Paket Waduh, belum dipasang tulkas Si pagi sih guys Dan hari ini teman-teman, pagi ini kita mau merakit salah satu frame yang ada di display ini Nah, frame-nya kemana ya Ini dia, ada Tsunami SNM300 Dan ini merupakan yang paling best seller dari kemarin teman-teman Yoi Dan apalagi teman-teman ya Yaudah sih, kalau display semua ada di sini Nanti juga ada mau penambahan dan lain-lain lagi Sekarang kita mau ke belakang, ke bagian mekanik Nah ini mekanik, dan ini staff only ya Gak boleh masuk selain staff Wih, udah ada AC-nya kan Adem nger Lah kok udah jadi sih Gitu Lah, tadi bukan masih ada frame-nya di situ ya Lah udah dikerjain sama mas Alping Beda lagi itu, Mas Oh beda lagi Gila Ih, warnanya abu-abu, keren, Ping Cuma ini kan masih belum di coating-nya, Ping Jadi warnanya kayak masih kurang keluar gitu ya Mungkin nanti kalau udah di coating, hasilnya bisa bagus banget Terus, gimana pemasangan semua? Aman ya Berarti tinggal di test aja di depan ya Ini customer tuh ngapin jauh-jauh dari Bekasi loh Ke Agi Bikes nih, ke Selatan, Jakarta Gak heran lah ya, caranya mau banyak-banyak yang jauh-jauh Iya, lockit-lockit dari Bekasi, tiba-tiba beli ya, Ping Kebetulan ini mau dipakai buat daily living, jadi nanti mungkin akan gua, ini udah beberapa udah gua bonusin Spare part, abis itu nanti pas lagi bike fitting, karena di langsung bike fitting, kayaknya gua mau ngasih pelumas makov seperti biasa Biar gua di sana makin enteng lagi Ini udah kelar? Ya udah, langsung mau keluar, kita tes coating dan review, let's go Oke teman-teman, lagi dibantu proses coating sama mas Aping, karena setiap pembelian sepeda di Agi Bikes ini memang free untuk di coating ya teman-teman ya Kenapa? Karena kita peduli dengan sepeda teman-teman Btw, apa namanya, rakitan udah oke semua, ini lagi di coating, layar pertama dibantu sama mas Aping, manfaat coating yang pertama teman-teman Ini warnanya glossy ya, Bing? Iya Kalau glossy ini nanti akan jadi lebih mengkilap teman-teman Yang kedua, kalau misalkan teman-teman lagi cuaca ekstrim kayak gini nih, panas hujan-panas hujan, nanti bisa, apa namanya, bikin cat itu mudah luntur ya Tapi 3-4 tahun ke depan, kalau warna catnya gelap seperti ini, nggak bakal luntur Tapi kalau warna putih, atau banyak yang warna terang-terang itu nggak bakal nguni, wih keren kan Dan yang terakhir dan nggak kalah keren, kalau ada lecet halus atau baret halus, nanti tinggal dilap aja pakai microfiber dan tara Hampir seperti semula, hampir ya Yaudah, jadi biar mas Aping kerjain dulu, abis itu gue mau lanjutin coatingnya layar kedua, baru kita review Oke teman-teman, gila ya Keren banget cuy, gila ini warna abu-abunya Wah Kaco-kaco, ini ganteng-ganteng Gantengnya ganteng banget ini yang abu-abu Udah lah, kita iniin teman-teman ya Review dan ini setelah di coating Itu tuh, lihat tuh teman-teman, tangan gue tuh ampe bener-bener gila loh Kelihatan banget loh, gokil emang Keren, keren, keren Dan karena teman-teman juga banyak yang kepo sama sepeda fiksi dan Apa sih sepeda fiksi itu? Nah makanya di video kali ini, seperti biasa setiap penjelasan akan dibikin ya cukup detail Apalagi buat teman-teman yang kepo dengan spek, harga, terus juga penggunaannya gimana Nah, apa aja nih dijelasin sampe tuntas Pertama dari frame, framenya dari Tsunami SM300 yang new color Kebetulan ini warnanya abu-abu Teman-teman, abu-abunya ini memang seperti frame-frame mahal lainnya ya Warna abu-abu gini lagi hits banget di sepeda Ditambah lagi ada corok-corok warna seperti ini Yang bikin konsep sepedanya itu bukan cuma sekilas warna abu-abu Tapi juga tetep ada konsep colorfulnya Ini tuh patternnya memang keren ya Dari bagian top tube, bagian seat tube Daunt tube cuma sedikit karena memang mayoritas tulisan Tsunami Dan di sini ada, di forek juga ada ya Gue pikir tadi awalnya ini lecet teman-teman ya Gak tau ini memang polanya juga Kemudian di bagian chainstay Nah kurang lebih seperti ini Seperti ini ya Bagian ininya seat stay belakang dia gak ada Jadi memang coraknya hanya seperti ini Kanan dan kiri sama Nah frame ini bahan aluminium teman-teman Dan memang ringan sekali Beratnya itu sekitar, ini size M ya Ini sekitar 2,2 kg frame dan forek Jadi memang masih ringan Ditambah model frame yang sudah agak pipih Bisa dibuat setting-setting mepet juga Kemudian apa ya Ya udah sih no comment ya Sebenernya geometrinya lebih enak sebenernya buat ngebut teman-teman ya Karena bagian top tube itu lebih panjang Jadi bisa lebih enak buat rebahan Tapi karena konsep Vali ini dipakai buat bike to school juga Ya it's okay lah kita rakitkan sesuai dengan kemampuan Dan kemampuan lagi kemauan Kemauan customer-nya Lanjut kita bagian apa lagi Frame set sudah kelar Ke bagian bar set Nah kemarin Customer-nya kalau dikasih bar set yang terlalu tinggi Gak mau Jadi mau yang agak rendah sedikit Kita pakai wake atau wake Ini seperti biasa Yang comb series dia sudah aluminium Jadi sudah ringan Tenggit pinated seperti biasa Stem pakai wake juga Spacery kita bonusin karbon Tiga pieces Seat post wake Saddle side Dia lebar Dia panjang Relnya panjang juga Dan karena udah gel Dipakai buat pemula juga enak Gak perlu beli padding lagi Kalau teman-teman belum merasa pas Nanti tinggal maju mundurin si rel bawahnya ini yang cukup panjang Bagian crank disini Karena dia pakai BB holotech teman-teman ya Jangan lupa ini pakai BB holotech Karena cranknya holotech Dan ini crank piece yang original teman-teman Dan 49T Karena holotech Untuk teman-teman yang goesnya Banyak tanjakan Kemudian juga daerah macet Untuk stop and go ini Sangat terbantu sekali Karena memang Goesannya bisa jadi lebih ringan Ditambah lagi Rantai yang digunakan Menggunakan rantai KMC Jadi ini rantai KMC yang original ini Benar-benar responsif Buat di goes gitu teman-teman Untuk pedal disimulakan Aluminium Setiap menggunakan dari isi cycling Itu pasti oke Terus Wheel set depan Menggunakan Araya KS40 Hub Georni V3 Yang baru ya Yang putarannya memang Ajib sekali Ban luar kenda Ban elem daily Yang belakang Sama aja teman-teman Tidak ada bedanya Tidak ada bedanya Sama sekali Cuma beda cok Dan lock ring aja 17T Nah Karena ini rasionya 49-17 Jadi masih bisa ngebut sedikit Tapi masih enak banget Buat belajar-belajar Menggunakan sepeda fiksi Seperti itu teman-teman Dan Apa namanya Apa ya Belajar eskit juga masih gampang Karena kerennya holotech Nah buat harganya berapa bang Harganya teman-teman Bisa langsung cek aja Di Tokopedia dan Shopee Pilih yang paket BBHT Kenapa gak dispil harganya disini Karena kan 2-3 tahun Masih ada yang nonton video ini Takutnya harganya Sudah berubah Makanya harga itu Dia tiap hari Langsung cek aja Di Tokopedia dan Shopee AG Bikes Gitu Kebetulan nanti customernya Harusnya sih masih 3 hari lagi Ya 3 harian lagi Datang kesini Tapi sepeda udah kelar hari ini Ya seperti biasa Kita suka kecepetan di AG Bikes Yaudah nanti langsung ada Bike Fitting Dan ini customer jauh-jauh dari Bekas Oke teman-teman Ini lagi di Sepedanya di Nike Club Bike Fitting Ini Tadi udah pemanasan kan? Udah Kalau udah pemanasan Yaudah lo boleh langsung naik Tapi jangan di-goes dulu Oke langsung naik Bisa gak naiknya? Injeknya dari Ya dari kanan boleh Strap aja dimasukin Injek yang bagian bawah Sip Sampai beli sepatu baru guys Gila gila Udah naik-naik Kala nopal Nopal Ini beli sepede Beli sepatu baru Jadi gue kasih dulu ya Kita mau bantu fitting buat Bagian kaki Ya bagian kaki dulu Nanti baru ke tangan Ini gue bantu dulu guys Biar gue bisa lebih enak Nah ini udah Bike Fitting terakhir teman-teman Dan ini Tadi Dia gak terlalu banyak yang diubah sih Memang Kemarin udah diukur postur segala macem Sudah dipotongin sesuai Dan sudah di Bike Fitting-in duluan ya Kemarin pas datang pertama Untuk Apa namanya Untuk sepeda ini juga sebenernya Buat umur dia masih 14 tahun Dengan tinggi 160an Ini Speed banget 2-3 tahun ke depan Gak usah ganti size Karena memang Ya udah Aman ya Sepeda ini memang enak ya SNM 300 Kita tanya aja langsung Lebih enak gak? Enak Beneran gak? Ya Ya udah Ini udah lapar soalnya teman-teman Kayaknya Waduh Gwesan tadi pas abis pake mark off Lebih enteng gak? Jauh Jauh Gitu dong Masih testi ya Ntar upload di Google Maps ya Dikasih stiker Ntar mau gak? Oke Ya udah lah teman-teman Ini udah Sesi terakhir Tinggal kurang lagi Ntar gue take berapa menit ya Tinggal 3 menit kurang lagi Om Makasih jauh-jauh Terima kasih om Oke Mantap Nih thank you juga bro Yaudah diri lagi baik ya Pal Kok gak kerja sih? Gitu Enggak nih Waduh So thank you for watching this video Sambilain Peace Eji out